Menanti nasib BCL40 Petak Surabaya Sidoarjo Dimana dari sisi timur Akan dilalui Playover Aloha Dan dari sisi utara Akan dilewati Frontex Road Waru Buduran Ini letak dari BCL40 Nah ini Proyek Playover dari arah timur Nanti kita juga akan melihat BCL40 Mengamankan perjalanan KA Ketel Dari arah Malang Disebut KA Ketel Karena mengangkut Bahan bakar cair Baik itu bahan bakar minyak Atau BBM Maupun bahan bakar khusus Saat ini PT KAI bekerja sama dengan Pertamina Gerbong Ketel Dikcat berwarna perak Nah dengan kedua logo Yaitu KAI dan Pertamina Di sebelah kiri dan Sebelah kanan Serta tulisan Pertamina Pertamina pada bagian tengah Di kondisi Playover KA Ketel dapat Diberakan dengan kecepatan Hingga 70 km Perjam Jenis KA Ketel Dibagi menjadi tiga Dengan daya angkut 40 ton 30 ton Dan 31 ton Saat ini Lokomotif yang digunakan adalah CC 206 Dimana di era awal tahun 2000an Sampai 2013 Menggunakan CC 201 203 Dan 204 Nah Ini CL40 saat ini Pengangkutan BBM Atau BBK Menggunakan kereta Ketel Di Indonesia Saat ini Ada 10 relasi Yaitu 5 relasi Di Jawa 2 relasi Di Sumatera Utara Dan 3 relasi Di Sumatera Selatan Relasi terpendek Adalah KA BBM Relasi Benteng Malang Kota Lama Di Jawa Timur Jarak 100 km Formasi 20 gerbong Ketel Sedangkan relasi terpanjang KA BBM Relasi Kertapati Lubuk Linggau Di Sumatera Selatan Jaraknya 305 km Muatannya Premium Solar Dan Kerosin Atau minyak tanah Terima kasih Tidak Terima kasih Tidak Menel di Karen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati